Banyak orang bertanya tentang Wali Allah Betul gak? Siapakah wali? Ada yang aku wali, ada yang merasa wali Ada yang mengatakan Oh wali gak tau dirinya wali Tapi sebelumnya Supaya Allah buka kalbu kita Pikiran, biar Nurnya masuk, mari kita baca surah Al-Fatiha, semoga Allah Memberkahi kita semua, Al-Fatiha Baik, teman-teman Sahabat milahkan Allah Bahasa Arab Wali, itu ya wali Bedanya, wali itu orangnya Wali Allah, orangnya Nah ilmu tentang itu disebut dengan Walayah Perwalian Masuk ke dalam bahasa Indonesia Terjemahannya minimal dua Wali murid, wali kelas Atau wali beneran Ini berbeda ya Wali murid, wali kelas Atau wali Maksudnya wali kelas, ini contoh aja Kenapa diartikan wali kelas? Karena dia mengurusi suatu Wilayah Sudah jadi bahasa Indonesia wilayah Maka seorang wali itu Dianalohkan seperti seorang guru Dia punya Otoritas mengurusin satu kelas Satu wilayah Maka disebutlah orang itu Wali Itu analog yang paling gampang Ya Jadi kalau mau sebut wali Dia punya walayah Maka wali ini Karena urusannya Urusan rohani Dia tidak bisa dihitung dengan Dengan saya pakai gamis Saya pakai kopiah Saya pakai serban Saya pakai jenggot Itu gak ada urusan Tasbih saya seribu Gak ada urusan mbak Ini urusan kolbu Urusan rohani Maka mengenal wali Dukun mustajab Terus doanya Kenapa dukun bisa mustajab? Karena dia diajarkan oleh gurunya Salah satu ismul azam Yang dulu dipakai oleh iblis Iblis kenapa doa masih dikasih? Karena dia berdoa dengan ismul azam Nama yang agung Walaupun itu iblis Kalau sudah minta pakai kunci Pasti dibuka pintu langit Walaupun itu kafir Tapi mintanya pakai kunci Pasti dibuka Disitulah kita bisa faham Kenapa ketika iblis berdoa Ya Allah jadikan aku hamba Yang engkau tangguhkan kematiannya Dijawab oleh Allah Baik Engkau minal munzarin Engkau akan menjadi Di antara ciptaanku Yang ditangguhkan kematiannya Di antara Berarti ada yang lain tuh Ada malaikat Nabi mungkin ada Wali mungkin ada Maka wali Wali Allah itu secara harfiah Artinya orang yang disayang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang hidupnya diurus Diurus oleh Allah Karena dia diurus oleh Allah Dia kemudian diberi sebuah tugas Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baru sah dia disebut wali Ada penugasan pak wali itu Wali kelas aja diangkat Ada SK nya Masa wali Allah Tidak ada SK nya Tapi SK nya bukan pakai tertulis gitu pak ya Tertulisnya bukan di kertas begini Tertulisnya Di alam malakut dan jabarut Ini yang disebut dalam hadis nabi Orang yang tidak terkenal di bumi Terkenal di langit Yang nabi katakan ya Siapa yang menyebutku Kata Allah ta'ala Hadis kudsi Siapa yang menyebutku dalam keramaian Aku sebut dia dalam keramaian Yang lebih baik dari keramaian yang ada di bumi Itu wali itu pak Wali yang masyur di langit dan di bumi Ada yang cuma masyur di langit Nah itu lebih banyak Tidak terkenal di bumi Karena mereka tidak dapat tugas jadi da'i Yang terkenal itu kan da'i Kata Imam Ibn Al-Taw'illah Wali di zamannya Kalau seorang pendakwah Terus bilang Saya tidak mau terkenal Bagus Tapi menolak terkenal tidak boleh Minimal terkenal di jamaahnya Ya kan Terkenal itu ma'ruf Dikenal oleh jamaahnya Gimana pak dakwah kita tidak tahu orangnya Kita mau dengar tidak dia ngomong Tidak mau Nabi Muhammad Allah kenalkan dulu sebagai orang yang amin Sebagai orang berakhlak yang baik Baru kemudian Dijadikan sebagai da'i Itulah sayyidu du'at Penghulu semua para pendakwah di dunia Yaitu Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Jadi kewalian itu tugas Ya Bisa jadi ada orang Ilmunya seperti wali kelas Tapi dia tidak dapat tugas Bisa begitu? Bisa Atau dia sudah selesai tugas pensiun Ilmunya melebihi semua profesor Bisa saja Maka ada di antara wali-wali Allah Yang sudah dipensiunkan dari tugasnya Banyak pak Biasanya dia kalau punya murid Dia serahkan Namun biasanya Kalau seorang wali selesai tugas Dia minta dijemput oleh Allah Imam Bukhari Sudah selesai tugasnya Capek dikejar-kejar sama Seorang raja yang tirani Yang zalim Beliau tidak mau diundang ke istana Karena saat itu Ada image Siapa da'i Siapa ulama Yang dia berdakwah di istana Saat itu Pasti penjilan Tapi sebelum Imam Bukhari Ada Imam Ibn Syihab Zuhri Dulu dia barengan ngaji Atau Umar bin Abdul Aziz Umar Abdul Aziz belum jadi gubernur saat itu Masih santri Ngaji Ketika jadi gubernur Ibn Syihab diajak Ketika dia jadi khalifah Ibn Syihab Zuhri diajak Kalau itu tidak disebut menjilan Itu jadi penasehat Kalau bukanlah Imam Zuhri Tidak ada Imam Bukhari Yang kita kenal hari ini Karena Hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Bukhari Itu adalah warisan-warisan Generasi abad kedua Itu Imam Ibn Syihab Zuhri Imam Bukhari Selesai tugas kewaliannya Dia minta meninggal Ya Allah Ambil aku Malam ini juga Meninggal Pak malam itu Itu baru wali Coba Pak berani gak bilang gitu Kalau wali itu pengen hidup panjang Itu Allah kasih Kekasih Kekasih dikasih gak permintaannya Kasih Ya Tapi ada tugas Nah baik Kita masuk ke kitab ini Di Quran itu ada Allahu waliyul ladhina amanu Allah wali orang-orang beriman Maka wali itu ada wali secara umum Allah yang mengurus Semua hamba-hambanya Maka disebutlah Allah itu Wali Berarti karakter wali apa? Mengurusin orang Pak Ngurusin hamba Allah Allah itu setiap hari Mengurusin hambanya Tapi setiap hari juga Orang kemudian Durhaka kepadanya Maka orang-orang yang ingin Menjadi wali kekasih Allah Ngurusin hamba-hamba Allah Ngurusin masjid-masjid Allah Ngurusin tempat belajar ilmu-ilmu Mengenal Allah Mengenalkan umat kepada Allah Tapi dihujat oleh umat Tapi dikata-katain oleh umat Siap gak? Kalau siap Antum akan diangkat Jadi kekasihnya Itu Harus punya keputusan Kalau takut dibenci Takut populer dibenci Maka Ibn Ta'ilah mengatakan Ente abduz zuhur Ente bukan hamba Allah yang maha nyata Ente itu hamba Allah yang suka popularitas Kita juga gak pengen diam-diam aja Sembunyi-sembunyi Enggak Kalau ada tugas kita jalan Maka Ibn Ta'ilah mengatakan Jika tugas sudah diturunkan oleh gurumu Oleh Allah SWT Oleh Rasul SAW Maka Tidak ada lagi ceritanya Diam-diam Kenapa? Wali Allah Bukan hamba sembunyi-sembunyi Tapi dia hamba Allah Yang maha menyembunyikan Dan maha menyatakan Yang maha populer Dan maha gaib Maha zahir dan maha batin Ya Jadi kalau Antum bisa berda'wah lewat FB Lewat Instagram Terusin Tapi jangan kemudian ada yang unlike Ada yang kritik Hatinya jadi Gundah Dikata-katain orang di Youtube Sakit Mending sakit badan Sakit hati Na'udzubillah midhalik Baik Dan Tidak Baik . Terima kasih.